Kedatangan Najwa Sihab ke Universitas Tadulako pada Kamis pagi disambut antusias oleh ribuan mahasiswa yang bahkan telah memadati lokasi kegiatan di Auditorium Untad sejak pukul 8 pagi. Padahal acara baru dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat tiba sontak para mahasiswa istirik dan hubung. Najwa berada di kampus Universitas Tadulako Palu dalam rangka mengisi kegiatan bertajuk meet and greet bersama Najwa Sihab yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dalam kesempatan ini selain berbicara pengalamannya selama menjadi jurnalis, anak dari kurai Sihab ini juga hadir sebagai duta baca dan mengkampanyekan gerakan membaca. Membaca menurut Najwa merupakan hal yang penting apalagi untuk para mahasiswa. Olehnya membaca menurutnya harus menjadi kebiasaan. Salah satunya adalah dengan memilih buku yang disukai dan selalu meluangkan waktu minimal 25 menit sehari untuk membaca sebuah buku. Usai kegiatan sendiri para mahasiswa saling berebut untuk dapat berfoto bersama pembawa acara kondang ini. Bahkan suasana nyaris tak terkendali saat para mahasiswa naik ke atas panggung. Beruntung panitia dan keamanan kampus berhasil kembali mengendalikan keadaan. Pertanyaan-pertanyaan ini bagus-bagus sekali, kritis-kritis. Yang diajukan semuanya hal-hal yang memang penting dan menjadi concern.